Berikutnya Gus dari Mawar Novyana lagi Apa yang kita lakukan jika kita selalu di jelek-jelekkan, dicari kesalahan kita oleh teman? Pertanyaan berikutnya dari Mawar Novyana Apa yang kita lakukan jika kita di jelek-jelekkan atau dicari-cari kesalahannya oleh teman, oleh orang lain? Diam Diam, paling bagus, paling selamat, diam Ada contoh begini Ketika Rasulullah di awal-awal Islam itu mengadakan selamatan kalau sekarang, mengundang semua Keluarganya diundang termasuk tetangga-tangga diundang di dekat Mekah disitu ya Ketika itu paman beliau Langsung ngomel-ngomel Namanya Bula Abu Jalis tukang ngomel itu Ngomel-ngomel beda itu Apa hanya untuk ini Kamu anak kemarin ngumpulkan kami-kami ini Nabi Muhammad hanya diam Diam Sudah keluarkan jajahnya semua Tumpeng itu Sudah bubat Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Giliran minggu berikutnya selamatan lagi Sebelum mereka bidatu, Nabi sudah bidatu mengenalkan Islam Nah itu Jadi strategi Nabi seperti itu Jadi tidak usah komen Kata Mbak Yadlan dulu Kalau kita diomelin Kembali ngomelin Diceladu balik nyadu Itu koyong kehilangan sandal Terus nyolong sandal Sandal ku ilang Aku yang juga sandal Dimalingi malah Dati maling Podo malingi Jadi yang baik dia Memaafkan Kata geser kan gitu Maafin Tapi kesalahannya jangan dilupain Maafin Jangan dilupain Artinya kalau Mimurnya seperti itu Kita harus waspada Tapi maafkan Tapi kesalahannya jangan dilupakan Untuk bersikap berikutnya Selanjutnya pada orang itu Jadi insya Allah Kalau kita memaafkan Menjadi orang yang Mulia Itu Ciri ahli surga Yang memaafkan Walqadziminal huidawal afi Yang ngempat manggal Dan memaafkan Pada kematian manusia Saya kira itu ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax